Hahaha Gak jel dapetnya berapa gitu PTS Dapetinnya Range-nya dari 30-40 sih Itu range-nya Berarti ingin pesta bagi kardia ulang kawan atau gimana? Iya juga sih, bagi kardia ulang kawan juga sih Nah, setelah ikut komunitas kamu itu? Belum, baru seminggu Pelan-pelan Aku bakal putus komunitas Vespa Mungkin kenapa dimilih warna ini gitu? Karena pas di Bali kan aku nyewa motor Motor sprint Warnanya ternyata sama kayak gini Aku pake kemarin operan juga ya Wah pokoknya di Jakarta Pokoknya nanti aku harus dapet Vespa warna begini juga Akhirnya dapet warna begini Padahal ini tahun 1977 Vespanya Emang suka suatu yang unik dan antik gitu gak sih? Emang aku suka yang ripet lah istilahnya Yang nyeni gitu ada nyeninnya Klasik ya? Iya klasik Tapi ini pengen dikasih sempurna lagi mungkin apa gimana sih? Gak ada sih Kali kemarin mesin aja dipeterin Kalau secara look udah Rumanya udah bagus Niel ini kan harganya Kayaknya gak murah gitu Iya karena memang ini kan yang tipenya spesial ya KTS Bodinya kecil Bodinya kecil pasti mahal Gak petinya susah gak sih? Kebetulan kemarin ini barangnya ada di Radal disini Jadi langsung pantak aja ke dia Ya nego nego tipis lah Untuk daerah deal gitu Kalau boleh tahu Bisa harganya sudah cukup? Dicek aja nanti di Google Hahaha Kajial dapetnya berapa gitu? Kajial dapetnya berapa gitu? Kajial dapetnya berapa gitu? Kajial dapetinnya Range-nya dari 30-40 sih Itu range-nya Nah Tapi sekarang kajial udah gak pakai mobil Atau gimana? Sekarang masih maling pakai Vespa aja Karena kan ini kecil Bodinya enak dibawa kemana-mana Masara juga enak Nanti gulian ini Dekat tinggalan tren Gulian-gulia naik Vespa bisa Tapi udah pulang jalan baru? Udah udah kemarin kita udah ke Monas Kedik kemarin kita ke Monas Kedik kemarin kita ke Vespa Gak kodit-koditnya habis berapa nih Gak bisa disemputin lah itu ya anak Ya lumayan lah pokoknya Berarti dengan harga belinya Ada tambahan lagi pasti Ada tambahan lagi Karena kan ini maksudnya 90cc kan Kalo dibawa goncengan Ditanjak itu gak kuat Jadi mau gak mau Mesinnya harus dinaikin Gitu Kenapa lebih suka klasik Padahal sekarang ada yang Matic Yang baru gitu Karena kalo Matic Nanti aku gak sayang sama motornya Semuanya gampang kan Kalo ini kan ribet Gak dinobok lah Tawar yang diganti Jadi semakin Banyak yang gini semakin sayang sama motornya gitu Perawatannya gimana jadi ya? Perawatannya sebenernya simple sih Ya tiap hari panaskin aja Kalo bawahnya gak Gak barbar Masih aman Pokoknya santai aja Ya padahal kan Orang naik Pespa Cepat ada mau gokeh di jalan Sedang ngerti dengan hal-hal itu Ya kemarin sih Cepet sama anak-anak Pespa juga jalan Jadi sekalian diajarin Sudah sempet dua kali sih Mabok kemarin Saara sendiri gimana nih Saara ini Saara ini Motor aku beli ini gara-gara Saara Oh Dia suka juga sih Jadi Saati lah Komentarnya kayak gimana Dari pacar sendiri Dia emang yang nyuruh beli motor ini Sebenernya dia Tadinya aku mau beli motor sprint Sprint 150 Kata dia Coba deh kamu lihat Vespa yang kecil Aku cari tuh Vespa kecil tuh apa Oh ternyata Small frame BTS Ya udah Dan sudah aku beli aja langsung Kacar hobi juga ya Kacar hobi juga Kacar sebenernya dia punya motor Motor kecil Di Bali Motor roda apa sih Tapi aku juga ngajak Bunda Atau AC-AC Nyobain Tesla Mungkin nih hari Senin nih Ngajak Bang Atta Hari Senin Ricananya sama Bang Atta Mau ride Atau deh kemana Nanti Bang Atta yang nengguin Gimana Jangan ikut aja Aural juga Kalau ikut Tapi Bunda udah diboncangin mungkin Bunda belum Penasaran gak sih Ya pengen nanti bikin konten sekali nih Bunda sempet khawatir gak sih Berkawatir gak sih Tentu naik motor Kalau kewakir ada Makanya kemarin Kan Bunda kan Ya kalau Vespa kan Di bawahnya santai gitu ya Jadi memang Bunda izinin Kalau Mogi kan Takutnya ngebut Atau bagaimana kan Nanti Vespa Di bawahnya santai Jadi Ya memang Dipolehin sama Bunda Oh itu Ngomongin salah patangan Kemarin katanya tempat Koto barang itu Priwet atau apa gimana nih Belum Ya Contekin Conteknya Seperti apa Perotnya Seperti apa punya Vespa gini Ya Bagi anak muda ya Pastinya Senang banget lah Akhirnya bisa Masuk ke Vespa Karena kan di Vespa itu Kalau kalian nombor disana itu Semuanya setara Gak ada Gak manang bulu Semuanya sama Khususnya Khususnya aku salut dari Perkumpulan Vespa Kamu saat gajah masuk ke komunitas itu kan Sebagai Adria Hermansia gitu Mungkin ada Kemarin kan aku sempet ke bengkel Yang sempet nombor disana Mereka sebenernya Sempet Wah sakit juga Aku mau nongkrong di Bengkel Gitu kan Yang sementara Aku gak pernah sebelumnya Tapi aku seneng Dengan Aku yang ke bengkel Di kenalan dengan siapapun Aku seneng Ya sempet mereka mungkin seperti apa saat itu? Respor mereka ya Sebenernya Wah Ntar lu ikut Ikut gua lah Mengucak Atau Mereka seneng sih Big bagnya seneng Jadi mau gajah Mungkin udah bisa Pengen Perangkat lah ya Ibaratnya gitu Ya seperti itu Masa gajah sih Diajak sih Mereka Bacar emang seneng juga sih Jadi ya Udah Mencocok Dia kan cewek yang gak ribet gitu lah Jadi mau naik mesko Mau naik rotor Naik Naik Misalkan Naik apa juga Nyaman-nyaman aja Ada rencana Ada rencana nambah koleksi lagi Belum Belum Ini aja belum Kelar modif Jadi tunggu ini kelar dulu Jadi baru pindah Jadi mungkin seperti itu Tapi juga suka Apa namanya Dia gak setuju Karena Emang dia gak suka pesawat Dia Lebih suka mau dia Jadi pas aku beli ini Pasti dia tau juga ini kan Motor tua Juga dia Aduh dengan harga segitu Ngapain kamu beli pesawat Gini-gini Ya udah Aku jelasin dengan Yang ada Ya udah Di akhirnya terima Orang udah dibeli kan Mau dibalikin lagi Terima kasih Nanti Tengah Bia Tengah Pagaman Tengah Ain Tengah 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 S$1 Tengah